Baik kita bacakan pertanyaan yang masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih Wa ala alihi wa sahbihi Dari hamba Allah ingin bertanya Mengenai buli bang Sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal oleh Kang Hakim katanya Sudah sampai ke lingkungan Pondok Pesantren Nah ada yang Mengatakan bahwa hal seperti itu Terjadi karena Ada di antara orang tua itu Kalau punya anak nakal Baru dimasukkan ke Pondok Pesantren Katanya biar anaknya jadi baik Padahal kalau Begitu masuk Pondok Pesantren Kemudian ketemu sesama anak nakal Akhirnya membentuk geng anak nakal Dan jadi tukang buli bang Lalu bagaimana solusinya bang Karena ada orang tua yang Mungkin sebelumnya tidak terpikir Untuk memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren Tapi pada akhirnya dia terlanjur Punya anak yang nakal Kalau tidak dimasukkan ke Pondok Pesantren Maka bagaimana supaya anak ini bisa Dibenahi perilakunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Itu mungkin ada Ketika kita masuk ke Pondok Pesantren Spesialis Menerima anak-anak nakal Karena seperti di Tasik itu ada Pondok yang menerima Orang-orang yang kecanduan Nah ketika sampai di sana Ada sistem pengobatannya Yang menjadikan orang-orang yang Candu menjadi tidak lagi Ada penyembuhan Maka Pondok itu Kalau memang Menampung anak-anak nakal Ada sistemnya Yang menjadikan anak-anak masuk ke situ Jadi baik Bukan jadi geng Kalau tidak ada sistemnya Maka betul Seperti penjara Penjara itu Bukannya menjadikan orang penjahat itu Jera Tapi justru ke dalam Makin berbagi ilmu Ilmu kejahatan Ilmu kejahatan Yang tadinya maling ayam Belajar maling sepeda Yang tadinya maling sepeda Belajar maling motor Dan seterusnya Karena bertemu di situ Orang-orang yang Melakukan kejahatan Dan itu tidak boleh Karena dibiarkan mereka Berkomunikasi Tanpa aturan dan sistem Nah Pondok Tidak begitu Pondok itu ada Sistematika Dimana ketika orang Masuk ke situ Dengan sistematika Di Pondok Dengan aturannya Dengan jadwalnya Dengan metode pengajarannya Akan membentuk Dia menjadi Ahlakul karimah Jadi tidak usah khawatir Jangan sampai Kemudian di Pondok Buangan Kan bahaya juga Orang kalau berasumsi Bahwa kalau anak-anak Kali dipondokin Itu Asumsi yang keliru Asumsi yang salah Siapapun Orang yang masuk Baik itu Misalnya anak-anak Ataupun anak baik Masuk ke Pondok Keluarnya Sama-sama baik Gitu Karena Pondok punya sistem Maka penting Pihak sekolah Punya sistem yang tepat Aturan yang benar Kayak tadi itu Bagaimana ketika terjadi sesuatu Lapornya kemana Dan sebagainya Itu harus sudah ada Sistematiknya Karena sudah sistematik Begitu insya Allah Kondisinya tidak harus Spesialis gitu Pondok spesialis Anak nakal gitu Enggak Siapapun Di albah aja siapapun Kita gak pernah tahu Bahwa dia ini Sebelumnya nakal apa enggak Kita gak pernah tahu Dan gak ada syarat Wajib anak yang baik Itu gak ada Anak nakal gak boleh masuk Kan gak ada juga Kita gak bisa Gak bisa tahu sejak awal Tetapi dengan sistem Pondok di albah Jadi sini Siapapun yang hadir Siapapun yang akan Menjadi anak didik Diproses Dengan sistematika yang tepat Dengan periodik yang tepat Sehingga keluarannya sama Gitu Adalah orang yang berhak Luka rimah Dengan pendidikan yang benar Jadi gak usah khawatir Dan jangan menganggap Bahwa Kalau dipondokkan itu Berarti anak-anak yang bermasalah Tidak Pondok bukan kumpulan anak-anak bermasalah Pondok kumpulan anak-anak Baik Gitu ya Jadi jangan sampai punya persepsi yang Tidak tepat ibu Namun memang Berlaku di masyarakat begitu Awas nih kalau bandel dipondokin Orang tuanya ngancam Kenapa? Karena dipondok itu Sesuatu yang menyiksa Ditaruh disana Gak ketemu orang tua Jajan gak bisa Keluar gak bisa Main hp gak bisa Main hp gak bisa Jadi seperti di penjara Jadi itu menakutkan Buat anak-anak Itu yang mengakibatkan Orang tua mengajarkan Tidak baik terhadap Kesan pondok Kepada anak-anaknya Bahwa pondok itu menakutkan Salah tuh orang tua Juga mengajarkan begitu Salah Nah di pondok itu Tempat kumpul orang-orang baik Ulama-ulama ada disitu Dan disana Ilmunya pasti bagus Tidak hanya ilmu duniawi Tapi kau juga akan Mendapatkan ilmu akhirat Yang nanti ketika Mama tiada Bukan berapa banyak harta Yang Mama sukai Dari dirimu Tapi lantunan doa Yang keluar dari mulutmu Dan itu hanya didapatkan Ketika kau mondok Mama bisa lebih selamat Dalam kehidupan Mama Di akhirat nanti Karena kau dipondok Jadi kesannya juga Harus bagus gitu Jangan sampai Menganggap awas Nakal dipondokin Sehingga anak-anak Tidak mau Menganggap pondok itu Sesuatu yang menakutkan Yuk kembali kepada orang tua Nikah Hakim Punya kewajiban moral Menyampaikan kesan yang baik Pondok itu kesan yang baik Sekolah kesan yang baik Lingkungan kesan yang baik Sehingga ada beban Terhadap kewajiban Bagi anak-anak Untuk tampil Sebagai peran baiknya Jangan kemudian menjadi peran Buruk bagi anak-anak Insya Allah Kalau yang tadi Bang Anaknya sudah terlanjur nakal Itu gimana Bang Mengatasinya Di pondok pasti ada sistem Dan cara-caranya Jadi pembentukan anak-anak Yang di luar kendali Tidak umum misalnya Itu pertama Dia merasa bahwa dirinya terkekang Itu boleh Bahwa ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Itu mengekang dirinya Supaya secara pemahaman Tidak ada toleransi Terhadap kesalahan Itu harus dinyatakan Di sini tidak mentolerir Kesalahan Meskipun sedikit Kalau Anda merokok Dikeluarkan Titik Meskipun satu isapan Itu misalnya ya Kan cuma Gak ada toleransi Gitu Pokoknya Yang datang dulunya Itu perokok Bang Di sini gimana Ya gak boleh ngerokok Titik Ngumpet-ngumpet Langsung dikeluarkan Gitu ya Ada Hukuman Ada kita siapkan Sistem itu Yang tidak boleh Mentolerir kesalahan Dan itu harus disampaikan Kepada anak-anak didik Anak-anak Siapapun Anda hari ini Masuk ke sini Tujuan orang tua Adalah menjadikan Engkau baik Dan itu juga harapan kami Para tim pendidik Dan yuk Sama-sama Kita menciptakan Suasana itu Jadi harus Jelas dan tegas Tapi kalau kemudian Tidak merasa Tertekan Dia merasa Bebas melakukan Itu bahaya Merusak Teman-teman yang lain Gitu Nanti Keburukannya Tertular kepada yang lain Maka kita harus Betul-betul stressing Di situ Peduli dia orang yang baik Peduli dia orang yang nakal Aturan berlaku Sama Baik Jadi mungkin tadi yang dimaksud Benahnya itu Dia khawatir Kalau masuk anak-anak Ke pondok Itu salah Akhirnya Yaudah kalau memang itu salah Bagaimana cara benahinya Atau Kalaupun memang harus masuk pondok Karena nanti di situ bisa dibenahi Apa yang harus disiapkan Bang Supaya Pada akhirnya Saat masuk pondok pun Tidak berdampak buruk Ke pondok Ya baik Jadi yang pertama Orang tua mengajarkan Bahwa pondok itu Merupakan tempat yang mulia Sampikan itu Dan tidak ada maksud Ibu atau mama Atau orang tua Menghukum anak Dimasukkan ke pondok Jangan Itu kesannya Menghukum Kepada sang anak Sampaikan tadi Harapan orang tua Nah Mama lebih berharap Engkau punya ilmu Yang tidak hanya Bermanfaat di dunia Tapi juga Bermanfaat untuk mama Untuk ayahmu Karena kami Tidak akan selalu Membersamaimu Suatu saat harus Meninggalkan Kamu juga Maka Yang bisa membahagiakan Mama adalah Akhlakmu yang baik Lantunan doamu Itu yang menenangkan Mama nanti di alam kubur Mama jangan dulu Mati Maka kalau begitu Segeralah anak Jadi anak yang baik Secara emosional Kena Secara emosional Kena Dan itu Tidak anda dapatkan Di sekolah Biasa Anda dapatkan Adanya di Pondok Itu kena Di awal Nah Harapannya Sampaikan Nah Harapan mama Engkau disana Belajarlah yang baik Karena engkau disana Ketemu dengan orang-orang baik Ikuti Apa yang menjadi Aturannya Karena disana Aturan seberapapun Kamu tidak suka Tujuannya adalah Menjadikan kamu Baik Jadi ada nasihat Orang tua kepada Anaknya dulu Jangan Nah ini Gara-gara bandal Mama masukkan ke sini Awas saja Biar nanti Keluarnya baik Seolah-olah Melepaskan tanggung jawab Kepada Pondok Jangan Orang tua Masih punya tanggung jawab Jangan Jangan gara-gara Susah bang Saya guru Anak saya Udah Pondokin aja Seolah-olah Lepas orang tua Enggak lah Orang tua masih punya Tanggung jawab Dalam komunikasi Ada Ada Berapa bulan sekali Orang tua dipanggil Ke Pondok Untuk melihat Perkembangan anaknya Itu harus ada Terjadi begitu Sehingga Kewajiban orang tua Enggak lepas Dan komunikasi Antara pendidik Dengan orang tua Itu juga harus Berkomunikasi dengan baik Jadi jangan sampai Seolah-olah Menghukum anak Masuk Kepondok Peran orang tua Nah Sama Begitu pendidik menerima Itu ustad menerima Harus menanyakan Kebiasaannya apa Ya Apa yang paling dia sukai Hal apa yang dia sulit Untuk dikendalikan Harus ada informasi itu Jangan Enggak ada informasi Sama sekali Jangan Kita gali informasinya Anak ini Kebiasanya begini Kebiasanya begitu Gampang begini Gampang Boleh tanya dulu dialog Sehingga dari situ Si ustad atau pendidik Di sini punya modal Bagaimana mengatur Sebagaimana tabiat sebelumnya Dan itu punya Punya trik lah Harusnya pasti Pondok ada Ketentuan-ketentuan Begitu Dengan lebar Dengan sistem yang bagus Menempatkan Dan menggunakan Sistem seperti itu Baik Abang Terima kasih Sangat jelas Semoga bisa membantu Para orang tua Yang diuji dengan Anak-anak yang nakal Tapi jangan beranggapan Bahwa pondok tempatnya Anak-anak nakal Dan jangan pula Anak dihukum Masuk pondok Jadi harus Diubah persepsinya Iya Diubah persepsi kita Baik